Salah satu mustahik zakat adalah Wafisabilillah Atau yang disebut dengan Visabilillah Siapakah mereka? Dan disinilah kemudian muncul perdebatan para Ulama terkait penafsiran kalimat Visabilillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Hamdan wasyukranillah Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki Masih tentang zakat dan bagaimana kita menyalurkannya dan mendistribusikannya Salah satu yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah atau bahayat yang ke-60 Salah satu mustahik zakat adalah Wafisabilillah Atau yang disebut dengan Visabilillah Siapakah mereka? Dan disinilah kemudian muncul perdebatan para Ulama terkait penafsiran kalimat Visabilillah Setidaknya ada dua golongan ulama Yang pertama dari golongan ulama klasik Termasuk di dalamnya adalah Ulama-ulama dari kalangan 4 madhab Itu yang mereka mengartikan Visabilillah Itu maksudnya Orang yang benar-benar jihad Visabilillah Di medan perang secara fisik dan harta Itu pun tidak semuanya Karena nanti yang akan masuk ke dalam Visabilillah itu adalah Mereka yang berjihad Tapi sebenarnya Dia bukan tentara yang dibayar oleh negara Tapi dia swadaya Ada panggilan jihad Dia datang dengan jiwanya sendiri Kemudian memodali perjalanan jihadnya itu Dengan hartanya sendiri Jadi jihad Visabilillah Bi'anfusihim wa'amwalihim Dengan jiwa dan harta yang mereka miliki masing-masing Maka orang yang seperti ini Dia tercatat sebagai Visabilillah Yang menurut para ulama klasik Dia mendapatkan bagian dari zakat Sekarang memunculkan masalah yang kedua Hari ini tidak ada lagi jihad secara fisik Yang disepakati oleh para ulama Maka sekarang pertanyaannya Apakah kalimat Visabilillah itu Akan kita luaskan maknanya Pada makna yang lain Termasuk apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Yusuf Kordowi dalam kitabnya Apa namanya Kitab Uzakah Beliau memperluas kalimat Visabilillah Tidak sebagaimana yang dipahami Oleh para ulama klasik tadi Yang hanya terpaku pada jihad Visabilillah Itu ya benar-benar Dengan fisiknya Dengan hartanya Turun ke medan perang Nah sekarang ini kan tidak ada lagi Maka beliau memperluas kalimat itu Pada jihad dalam bentuk yang lain Seperti membuat markas dakwah Seperti apa namanya Menangkal kristenisasi Itu masuk dalam kategori itu Maka orang-orang sekeliling kita hari ini Memunculkan pertanyaan Bagaimana kalau kalimat Visabilillah itu Bagian zakatnya Kita serahkan kepada guru ngaji Kita serahkan kepada kiai Kita serahkan kepada ustad Maka inilah menjadi Titik pro kontranya Kalau ulama Apa ustad-ustad Atau kiai-kiai Yang mengikuti pendapat Apa saklek para ulama Madhab itu Memang tidak ada yang berani Menggunakan dana zakat Pada titik Visabilillah itu Untuk kegiatan Keustadan Untuk kegiatan masjid Dan lain sebagainya Bahkan kalau yang lebih Frontal lagi justru Menggunakan dana masjid Untuk pembangunan Apa dana zakat itu Untuk pembangunan masjid Ini yang lebih Lebih ekstrim lagi Memang gitu Bahkan mereka tetap memasukkan Membangun masjid itu Bagian dari Visabilillah Nah kalau yang dibahas oleh Syekh Yusuf Kordowi Dalam kitab beliau Kitabuzakah itu Sebenarnya Tidak terlalu luas sih Sebenarnya Karena Yang beliau maksudkan Markas dawah itu Mungkin adalah Daerah-daerah Tertentu Yang memang Belum tersentuh dawah Islam Kecuali dengan swadaya Gitu Artinya kalau Di daerah Indonesia Tengah Indonesia Barat Itu rata-rata Sudah Kenal semua Dengan dawah Islam Artinya tidak perlu lagi Merintis dari nol Apalagi sekarang Sudah ada Media sosial Yang cukup semarak Dimanapun tempatnya Orang bisa nonton Youtube Itu berarti Dawah Islam Sudah masuk ke sana Orang-orang pintar Sekarang ini Para ustad-ustad muda Sekarang juga sudah banyak Yang terjun Memang aslinya Daerah situ Kemudian sekolah Di Apa namanya Agamanya bagus Kemudian kembali ke kampungnya Maka yang seperti itu Sebenarnya Hampir semua daerah Sudah tersentuh Dawah Islam Maka yang dimaksudkan oleh Syekh Yusuf Kordowi Dalam kitab beliau tadi Tentang markas dawah itu Yang saya pahami adalah Ketika di satu daerah itu Benar-benar minus Belum tersentuh Sama sekali Dawah Islam Maka Kalau tidak dibantu Melalui zakat Dengan kalimat Visabilillah tadi Benar-benar daerah itu Akan selamanya Menjadi daerah Yang tidak kenal dengan Islam Maka itu yang dibutuhkan Atau yang kedua Ada satu daerah Yang memang minus secara Agama Minus secara Apa Ekonomi Maka Masyarakat yang ada disitu Memiliki kecenderungan Untuk keluar dari Islam Atau murtad Secara besar-besaran Keluar dari agama itu Secara Secara berbondong-bondong Maka disitu terjadi Semacam pemurtadan Dari agama Islam Secara besar-besaran Makanya perlu adanya Penangkalan yang juga ekstra Maka nanti Yang digunakan Sebagai sebuah Apa namanya Logikanya Orang-orang non-muslim saja Kalau mau Memurtadkan Islam Orang-orang Islam itu Dengan dana besar Masa iya kita mau menangkal dana Apa menangkal Pemurtadan itu Tidak boleh menggunakan dana zakat Gitu Kira-kira Hujah Atau argumentasi Yang digunakan oleh Para pengguna dana zakat Di titik visabililah itu Untuk dawah yang seperti itu Nah kalau memang benar-benar Apa namanya Dibutuhkan semacam itu Teman-teman sekalian Saya sendiri lebih cenderung Membolehkan Gitu Saya memilih ulama Yang mengatakan boleh Karena tadi memang Sangat dibutuhkan Tapi kalau untuk daerah-daerah Yang kita sebut tadi Sudah sangat normal Sudah sangat stabil Kehidupan dawah Islamnya Kalau saya sendiri Di Lampung Mamanya Itu hampir semua Daerah Lampung itu Sudah Sudah terpenuhi semua Artinya tidak Hampir tidak ada Daerah yang benar-benar Nol Dari dawah Islam itu Hampir tidak ada Apalagi juga Di rumah orang tua saya Di Jawa gitu Mamanya Daerah Rembang Itu hampir tidak ada Daerah yang belum tersentuh Dawah Islam itu Hampir tidak ada Maka oleh sebab itulah Tempat-tempat yang seperti itu Sepertinya sudah tidak lagi butuh Dengan kalimat Visabililah Yang maknanya diluaskan oleh Syekh Yusuf Kondowi Dalam kitab beliau tadi itu Artinya Untuk meluaskan tadi ini Kita perlu juga melihatnya Kalau memang ini Benar-benar dibutuhkan Silahkan Seperti lagi tadi Membangun masjid Boleh tidak dari Dana-dana Visabililah tadi itu Kalau memang itu Benar-benar dibutuhkan Dalam artian Ada satu kampung besar Kemudian Masyarakatnya Sedang merintis Islam disitu Dan sama sekali Tidak ada masjid Maka mungkin Boleh mengambilkan Beberapa bagian Dari zakat tadi Untuk kepentingan Pembangunan masjid Tapi kalau untuk Daerah yang sudah normal Sudah stabil dakwahnya Bahkan tanpa ada zakat pun Masjid miliaran Sudah bisa kita bangun Dengan swadaya masyarakat Maupun dari pemerintah Itu sudah bisa Maka yang seperti itu Dana zakat Tidak Jangan lagi untuk Pembangunan masjid Karena nanti bagian Untuk orang fakir miskin Yang menjadi asnaf Awal dan kedua Itu menjadi berkurang Itu maksud saya Artinya nanti Teman-teman akan melihatnya Coba dilihat dulu Di daerahnya Yang nanti akan kita Bangun masjid Dengan dana zakat Visabililah tadi Kalau itu daerah Sudah normal Maka tidak perlu lagi Menggunakan dana zakat Untuk pembangunan masjid Tapi kalau benar-benar Daerah itu minus Sama sekali tidak ada Umat islam Atau bahkan Tadi bahasa mudahnya Islam sedang dirintis Di sana Dawah islam baru Dirintis di sana Maka silahkan Menggunakan dana zakat Sesukupnya Untuk membantu Pembangunan masjid Baik teman-teman sekalian Moga-moga Obrolan kita Tentang visabililah Dalam pemanaan zakat ini Agak sedikit Apa namanya Melonggarkan hati kita Kalau memang ada Teman-teman yang Menggunakan dana zakat Dalam visabililah Dipandang perlu Dan penting Bahkan sangat penting Maka silahkan Digunakan seperlunya Tapi untuk daerah-daerah Yang sudah kita anggap Sebagai daerah yang normal Daerah yang sudah Stabil dawah islamiyahnya Maka Ya harapannya Tidak lagi Mengambil dana zakat Sebagai dana Pembangunan masjid Dana Ustadz Dana kiai Dana pendidikan Dan lain-lain Karena itu semuanya Sudah Selesai Baik demikian Yang dapat kami sampaikan Aku luka lihadha Astagfirullah Liwalakum Innahu Huala Wafur Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih